Pocophone merupakan sub-brand dari Xiaomi yang saat pertama kali meluncurin HP guys yaitu Poco F1 itu mengguncang dunia per smartphone-an dunia karena menghadirkan performa flagship di harga yang sangat terjangkau. Kali ini Poco pun kembali mengebrak dengan Poco X3 NFC, sebuah smartphone yang bisa dibilang tidak pada tempatnya. Nah kenapa gue bisa bilang kayak gitu guys? Karena speks dari HP ini biasa dijual di harga kurang lebih 4-5 jutaan di pasaran tapi dijual dengan harga 3 jutaan aja pas flash sale. Wajarlah kalau Poco kasih tagline Poco X3 NFC ini sebagai the real mid-range killer. Nah by the way guys, kalau sampai ada yang nanya nih HP ada NFC atau nggak, awas tuh ya. Gue ketok nih kepala ya. Nah gue udah pake smartphone ini guys selama kurang lebih seminggu terakhir buat jadi daily driver gue dan gue bakal share ke kalian 5 hal yang ada yang harus ketahui sebelum kalian ikutan flash sale dari Poco X3 NFC ini di Shopee. So yes, langsung aja tanpa bahasa-bahasa lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke pertama, langsung aja kita cekin dari desainnya terlebih dahulu guys. Nah sekarang gue sebutinnya sebagai X3 aja ya biar lebih singkat. Nah pertama, dari bagian belakangnya ini guys. Menurut gue ini adalah jadi salah satu smartphone Poco yang punya desain paling berani. Kalau kita flashback dikit ke Poco F1 yang keluar tahun 2018 kemarin, desainnya tuh kayak main aman banget guys. Simple, nggak basah-basih, yang nongol Poconya tuh logonya juga kecil banget bisa dibilang. Nah di Poco X3 ini, Poco udah nggak main aman lagi guys dengan menampilkan tulisan Poco yang gede banget di bagian belakangnya. Gue sih jujur bisa dibilang suka juga ya malang kayak diambil Poco ini karena smartphone ini bisa dibilang sebagai smartphone yang ikonik banget. Terutama di segmen mid-range ini. Kemudian desain kameranya juga termasuk unik nih guys. Bentuknya kayak X gitu kalau kita lihat. Jadi unik banget, nggak ngikutin brand-brand lain juga. Dan juga kayak ada tiap sudutnya tuh ada kamera plus ada LED flash. Posisinya tengah, simetris, jadi lumayan balance. Kalau kita lagi pake di meja dia nggak goyang-goyang walaupun kamera bump-nya ini lumayan gede. Nah untuk material dari bodinya itu digunakan adalah plastik polikarbonat. Dan framenya ini katanya berbahan aluminium tapi sebenernya pas gue pegang sih ini plastik dan emang karena nggak ada antenn lain juga sih gue bisa confirm kalau ini bukan metal. Plus bos dari Xiaomi Indonesia juga confirm kalau bahannya plastik. Ya it's no biggie juga sih buat gue. Ada HP yang bahkan 7 jutaan guys masih pake frame plastik kok yang gue coba. Normal lah itu. Syukurin aja HP ini harga segini dan dapet paket selengkap ini. Oke kita cekin ke tombol-tombolnya sekarang di sisi kanan. Di bagian bawah ada tombol volume, volume rocker plus ada fingerprint yang berfungsi sekaligus sebagai tombol power. Di bagian bawah ada speaker, ada lubang type C dan juga ada headphone jack 3,5mm. Di tahun 2020 ini semoga tidak menghilang ya semua ya. Dan lanjut ke sisi kiri ada SIM tray yang udah hybrid guys. Jadi bisa 2 nano SIM atau 1 plus 1 microSD card. Nah di bagian atas ada sensor infrared guys. Dan juga ada earpiece dimana di dalamnya itu ada LED notification. Gila banget ya di tahun 2025 masih ada aja yang pake LED notification. Tima LED notification mana? Boleh absen di bawah ya. Dan ya paling itu aja sih sekedar untuk desainnya. Dan sekarang kita lanjut ke performance nomor 2. Oke sebelum kita ngomongin performance, seperti biasa kita cek dulu spek lengkap dari Poco X3 NFC ini. Pertama layar depannya berukuran 6,67 inci dengan panel IPS beresolusi Full HD Plus dengan proteksi Gorilla Glass 5 dan punya refresh rate 120Hz. Panjang banget. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 732G dengan fabrikasi 8nm. GPU-nya menggunakan Adreno 618. RAM dan ROM-nya ada 2 varian yaitu 664 dan juga 8128GB. Baterainya 5160 mAh dengan fast charging 33W included di dalam kotaknya. OS yang digunakan adalah Android 10 dengan skin MIUI 12 dan untuk fitur-fitur juga lengkap ya seperti ada NFC, IP53 rating, LED notification, headphone jack yang nanti akan kita bahas lengkap di segmen fitur. Nah secara performance, chipset yang digunakan ya ini Snapdragon 732G menurut gue memberikan smooth user experience yang oke banget. Secara clock speed emang ya improve dikit lah dari generasi sebelumnya 730. Tapi balik lagi, menurut gue sih chipset kelas menengah sekarang itu udah memberikan pengalaman pengoperasian sehari-hari gitu guys. Ganti-ganti aplikasi, scrolling, itu tuh gak berbeda dengan smartphone flagship. Bedanya itu hanya ada di bagian-bagian yang berat-berat aja misalnya kayak main game gitu guys. Nah ngomongin game, untuk game PUBG misalnya gue bisa dapet settingan graphics-nya tuh smooth ultra. Kayaknya belum diunlock karena chipset-nya masih baru guys jadi belum bisa smooth extreme. Menurut gue sih itu udah lancar dan enak banget lah. Untuk suhunya juga termasuk oke karena dia pake liquid cool technology. Nah iseng-iseng gue juga tes game berat yaitu Genshin Impact yang lagi viral guys. Itu gue dapetnya cuma di settingan low aja. Nah itu pun juga fps-nya agak rendah. Mungkin ini masih karena chipset baru juga belum diunlock optimalisasinya. Tapi gue gak ngalamin sih error langsung DC yang biasa terjadi di HP-HP lain. Jadi aman lah walaupun masih agak ngelag. Untuk tes benchmark sendiri. Di Antutu Benchmark gue dapet skor 287 ribuan. Lumayan deket sama saudaranya yang kita pake. Yaitu Redmi Note 9 Pro yang pake Snapdragon 730. Itu gue tes kurang lebih di 270 ribuan. Kemudian untuk kapasitas baterai ya tadi 5.160 mAh ekspertasi gue sih ya dipenuhi lah dengan smartphone ini. Karena gue bisa pake 2 hari full. Dari gue copot jam 9 pagi sampai besok harinya jam 10 malam dengan medium use. Untuk charging juga oke guys dengan fast charger 33W tadi yang ikut di paket penjualannya. Katanya Koko mengklaim bisa full dalam waktu 65 menit. Tapi dari tes yang gue coba guys 0-100% itu butuh waktu sekitar 77 menit. Bukan angka yang jelek sih guys tapi nginget kapasitasnya 5.160 mAh bisa dibilang tadi itu ya tergolong cepet juga. Nah sebelum gue lanjut lagi. Nggak capek-capeknya guys. Gue mau kasih tau dulu kalau nanti kalau kalian pengen dapetin Poco X3 NFC ini. Kalian tinggal pantengin terus di Shopee Mall tanggal 22 Oktober. Karena kalau kalian beli Poco X3 NFC di Shopee Mallnya Xiaomi Indonesia. Kalian bisa dapetin harga flash sale cuma 3.95.000 rupiah. Jadi langsung aja cek ke Shopee Mall buat info lebih lanjutnya. Nanti gue akan taruh linknya di bawah sekarang kita lanjut. Ke bagian ketiga yang harus kalian ketahui adalah fiturnya. Tadi gue bilang fiturnya banyak banget guys. Nah di harga 3 jutaan ini kalian banyak fitur banget yang kalian dapet di Poco X3 NFC ini. Pertama yang jadi highlight buat gue adalah motor getar. Vibration motor di Poco X3 ini guys. Buat kalian yang udah nyobain motor getar di smartphone flagship pasti kalian tau guys. Rata-rata smartphone free range itu kelemahannya ada di motor getarnya. Yang biasanya kalau nggak terlalu kenceng itu terlalu pelan. Biasanya sih gue sendiri kalau gue lagi ngetesin smartphone, nge-review smartphone kalau motor getar yang nggak enak itu gue pasti langsung gue matiin guys. Tapi pas gue tes si X3 ini gue sangat-sangat surprise. Getaran dari vibration motor ini smooth banget, kerasa oke banget kayak lagi pake hape flagship. Serius gue tuh kaget banget guys. Gue jadi nggak ngerti kenapa hape lain yang harganya 2 kali lipat yang pernah gue coba sebelumnya itu nggak pake vibration motor yang oke. Emang berapa duit sih harga vibration motor ini? Jadi ya salut lah buat Poco di X3 NFC ini. Fitur-fitur lain juga masih banyak guys. Refresher 120Hz buat layarnya biasa sih kalau layar 120Hz ini kalian dapetin di hape ya 5 jutaan lah ke atas. Walaupun pake panel IPS, menurut gue nggak masalah banget sih. Setelah pake 2-3 hari gue juga udah kayak lupa gitu. Stereo speaker juga ada guys disini. Dan yes kalian juga dapet 2 buah speaker yang mungkin di segmen 3 jutaan ini adalah yang terbaik speaker-nya guys. LED notification juga masih ada disempelin di dalam si earpiece bagian atasnya ini. Gue nggak ngerti lagi deh kenapa suami niat banget. Headphone jack juga masih ada. Dan yang terakhir infrared blaster buat kalian yang sering kehilangan remote. AC, TV, dan lain-lain. Ya kalian tinggal pake hape aja sambil rebahan gitu ya. Masih bisa kontrol AC dan TV di rumah kalian. Buat angka 3 jutaan sih ini fiturnya lengkap banget. Thank you lah buat Poco yang udah kasih fitur-fiturnya. Nah kita masuk ke part kita yang keempat yaitu kameranya guys. Nah Poco X3 ini menggunakan setup 4 kamera. Quad camera dengan kamera utama 64MP f1.9 dengan sensor Sony IMX682. Lensa ultrawide-nya 13MP f2.2. Dan juga ada depth sensor plus macro yang masing-masing 2MP dengan f2.4. Untuk kamera selfie yang bentuknya ini, punch hole ini guys, 20MP dengan f2.2. Berikut adalah hasil jepretan dari Poco X3 NFC ini. Jepretan kameranya punya kualitas yang oke banget guys. Terutama dengan sensor Sony IMX682 yang biasanya tuh dipake di smartphone kelas 4-5 jutaan. Kalo menurut gue white balance fotonya sih emang agak sedikit begitu tapi gak terlalu mengganggu banget. Tinggal ketajamannya oke, kontras warnanya vivid, tapi emang saturasi yang dimiliki kadang agak tinggi. Terutama di foto-foto yang warna hijau. Ada mode malam juga yang bisa dipake guys, tapi sayangnya gak bisa dipake di lensa ultrawide-nya. Sisanya coba kalian nilai sendiri. Oke, so guys ini dia kualitas video dari Poco X3 NFC di kamera belakang. Ini resolusi maksimal di 4K 30fps dan di mode 4K 30fps ini kita gak bisa pake lensa ultrawide-nya ketika kita rekam video. Tapi kalian bisa ganti dulu pas kalian belum record. Nah gimana guys untuk kualitas audionya. Ini gue lagi kondisinya juga lumayan berangin. Jadi mungkin agak sedikit kerasak-keresak, tapi ya so far oke sih. Kestabilan juga oke. Di layarnya juga kita bisa ngeliat kestabilannya lumayan guys. Dibantu sama electronic image stabilizer. Jadi so far so good. Dan sekarang gue akan coba pindah ke lensa ultrawide. Oke, ini dia untuk lensa ultrawide guys. Jadi kalian bisa liat ini juga resolusinya di 4K 30fps. Dan oke sih menarik sih so far. Kita bisa zoom ke 0,2-2 kali. Tapi dia jadi agak pecah karena dia menggunakan lensa ultrawide-nya. Oke, kestabilannya gimana guys? Kita akan coba tes jalan. So far juga oke sih. Oke guys, ini dia untuk kamera depan dari Poco X3 NFC. Ini resolusi maksimalnya di 1080p 30fps. Jadi Full HD 30fps. Gimana guys? Untuk kualitasnya menurut gue sih oke sih. Skin tone juga bagus. Kestabilan keliatannya agak sedikit shaky. Tapi mungkin setelah selesai record baru akan di-stabilize. Dan untuk audionya sendiri gimana? Boleh kalian komen di bawah. Sip! Nah sebelum lanjut lagi guys. Gak capek-capeknya ya. Gue mau kasih tau dulu guys. Kalau kalian bisa dapetin Poco X3 NFC ini langsung di Shopee. Pas flash sale nanti tanggal 22 dan juga 29 Oktober. Jadi guys, kenapa harus di Shopee? Karena kalau kalian belanja Poco X3 NFC. Kalian bisa dapetin harga diskon tadi. Jadi langsung aja cek link ke Shopee mulai Xiaomi ada di bawah. Buat info lebih lengkap di sana. Sekarang kita lanjut ke bagian kita yang terakhir. Nomor 5. Yaitu apa aja sih yang kurang dari Poco X3 NFC ini? So, dari tadi kita udah bahas. Yang bagus-bagus. Yang gila banget. Wah gila Poco buat harga 3 juta. Sinting lah pokoknya. Anjay. Tapi secara spek, fitur memang itu killer banget guys. Ada juga kekurangan dari si Poco X3 NFC ini. Apa itu? Jadi, yang dikorbankan dari si Poco X3 ini adalah mayoritas gue rasain di bagian sektor build quality-nya. Gue ngerasa finishing di beberapa bagian itu masih agak kasar dan agak maksa. Misalnya di tombol power ini guys, berasa tuh agak tajam di pinggir-pinggirannya. Bisa kepotong kali ini. Bahaya sih. Jadi, kemudian bodi belakangnya juga. Ini yang bagian belakang ini kayak kopong gitu guys. Soalnya pas gue muterin lagu yang stereo speaker-nya kenceng tadi guys. Berasa kalau suaranya tuh keluar dari bagian logo Poconya ini. Jadi, agak-agak aneh gitu sih. Makanya gue ngerasa ya agak tipis aja bagiannya yang masih agak hati-hati juga. Dan satu poin lagi yang mungkin banyak di-share di kolom komentar adalah iklan di MIUI yang digunakan di Poco X3 NFC ini. Jujur, gue nggak gitu berasa sih guys iklan yang ada di Poco X3 ini. Kecuali pas bagian gue mau install aplikasi. Ini nih emang rada mengganggu sih. Jujur, setiap aplikasi kita mesti nontonin iklannya. Tetapi, selama kalian nggak pakai aplikasi bawaan MIUI seperti Teams, Browser, GetApps. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang first party. Ya bisa dibilang kalian bakalan aman sih dari iklan. Cuma ya balik lagi guys. Xiaomi bisa ngejual smartphone murah ini karena ada sumber pemasukan lain. Salah satunya adalah dari iklan tadi. Jadi kalau kalian pengen support Xiaomi dan pengen Xiaomi terus bikin HP-HP yang mengebrak pasar dengan harga affordable dan speks yang gila. Ya nggak apa-apa lah. Sekali-sekali nonton iklan ya. So, guys. Itu tadi 5 hal yang harus kalian ketahui dari Poco X3 NFC. Nah, secara kesimpulan sih, gue cuma bisa saranin buat kalian, jangan nyobain HP ini, guys. Beli aja lah. Nggak bakal rugi. Kalian bisa beli smartphone ini nanti di Shopee Mall pas Mekafe sale tanggal 22 dan 29 Oktober nanti. Lo akan taruh link Shopee flash sale-nya nanti di kolom komentar. Plus, make sure di cek aja di sana sama di kolom presidenya juga akan ada lengkap. Oke, that's it. Thank you so much, guys, for watching. Bolehlah klik tombol jempol kalau videonya bermanfaat. Di-share ke teman-teman, ke saudara yang pengen beli si Poco X3 NFC ini. Jangan lupa juga subscribe ke Passionatele YouTube channel. Kedupi notification-nya buat info tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malfin. I'll see you guys on my next video di studio yang baru. Ciao! Sub indo by broth3rmax